Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Ada informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022 Sebelumnya Bapak Ibu pasti bertanya-tanya Bagaimana perkembangan terkini terkait Updating P3K Guru tahun 2022 Nah disini admin ingin berbagi informasi sedikit Terkait perkembangan terbaru P3K Guru tahun 2022 Nah untuk informasi yang pertama disini Datang dari forum guru honorer Nah dilansir dari jpnn.com Yaitu ratusan guru honorer Lulus passing grade tanpa formasi P3K Ini siap menggelar aksi JLIT 7 Berarti aksi dari demonstrasi JLIT 7 Yang lebih terkoordinasi Nah aksi ujung rasa guru honorer Lulus passing grade tanpa formasi Yang tergabung dalam forum FGHN LPSI Nah ini akan menggelar aksi demo Yaitu rencananya aksi JLIT 7 ini Akan digelar pada 23 Mei tahun 2022 Yang akan dipusatkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Yaitu Kemenpan RB Dengan agenda yang pertama disini adalah Agendanya disini ingin mempertanyakan Terkait permenpan RB baru Yang belum diterbitkan Jadi agendanya disini adalah Untuk mempertanyakan Untuk permenpanan RB baru Terkait Yang lulus passing grade Jadi disini Bapak ibu guru yang akan menggelar aksi demo Mempertanyakan Bagaimana nasib-nasibnya disini Untuk yang lulus passing grade Apakah Tidak perlu tes lagi Ya Kalau tidak perlu tes lagi Ini bagaimana permenpanan RB nya Jadi mereka ini butuh kepastian Memang benar sekali Karena sudah lama sekali ya Dari tahun 2021 kemarin Menunggu bagaimana regulasi Dan terus berjuang Untuk mendapatkan formasi Di tahun 2022 Nah itulah agenda Dari demonstrasi Pada tanggal 23 Mei Tahun 2022 Ini yang dipusatkan ke Kemengeristek RI Serta Kemenpan RB Lalu ada informasi yang kedua Nah informasi yang kedua Ini masih terkait dengan guru honorer Ini ada datang dari Forum guru honorer Yaitu FHNK 2i Yang diketuai oleh Raden Sutopo Yuwono Nah disini Sore Selamat sore Katanya disini Menindaklanjuti permohonan 1 juta P3K Untuk tahun 2018 Sampai 2024 Berarti perjuangan Berarti perjuangan dari FHNK 2i ini Dimulai dari Tahun 2018 Dan sampai nanti Ke tahun 2024 Nah beliau mengatakan Ini selaku ketua Dari forum guru honorer Disini katanya Maka kami mohon Doa dan restu Para ketua Kemudian pengurus Serta anggota Dan DPP FHNK 2i Untuk para pengurus DPP Atau DPD FHNK 2i Yang hendak Menghadap pemerintah Ya Menanyakan Tindaklanjut permohonan Ini ada 1.001.000.000 Ya P3K Tahun 2018 Sampai 2024 Di tahun 2021 Dan 2022 Nah usulan tambahan Bagi Para pengurus Dan Anggota Yang sudah lulus Mendapatkan NIT Kemudian Yang belum mendapatkan NIT Dan Yang belum mendapatkan Formasi Nah ini digarisbawahi Ada juga Yang belum mendapatkan Formasi Kemudian Yang belum mencapai PG Dan yang belum ikut tes Baik Non-K2 Guru dan tenaga Kependidikan Di tahun 2022 Yang sedianya Akan dijadwalkan Pada hari Kamis dan Jumat Ini tanggal 19 Tanggal 20 Mei Tahun 2022 Ini tujuannya Di Kemenap RI Berarti ini terkait Guru agama juga Kemudian Tujuannya juga Ke Kemendikbud RI Dan ke Kemenpan RBRI Ini bersama PGRI Dan DPRD Serta Pemerintah Daerah Ini lebih jelas lagi ya Dari forum FHNK2I Akan Menggelar Audensi ya Disini audensi Bersama Kemenap RI Kemendikbud RI Kemudian Kemenpan RBRI Kemudian Bersama PGRI DPRD Dan Jajaran Pemerintah Daerah Pada Pada tanggal 19 Sampai 20 Mei Tahun 2022 Nah Ini telah Diunggah Yaitu Di Powerjo 18 Mei Tahun 2022 Ini Raden Sutopo Yuono Adalah Pendiri Perkumpulan Forum Honorer Non Kategori 2 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Nah Inilah ya Informasi Yang kedua Yaitu Datang dari Forum Guru Honorer Dari Perkumpulan Guru Honorer Non Kategori 2 Yang akan Menggelar Audensi Bersama Kemenang RI Kemendebut RI Kemempan RB Dan PGRI Serta DPRD Dan pada Jajaran Pemerintah Daerah Nah Ini Mempertanyakan Bagaimana Tindak Lanjut Dari 1 juta P3K Ya Disini Banyak Agendanya Yaitu Tambahan Bagi Pengurus Anggota Yang sudah Lulus Mendapatkan NIP Kemudian Yang belum Mendapatkan NIP Kemudian Yang belum Mendapatkan Formasi Kemudian Yang belum Mencapai PG Dan Belum Ikut Tes Baik Non K2 Guru Tenaga Kemedikan Di Tahun 2022 Nah Baik Ada Informasi Yang ketiga Juga Terkait P3K Guru Disini Nah Ini Datang DPRD DPRRI Nah DPRRI Disini Dilansir Dari Akun Resmi DPRRI Nah Anggota Komisi 10 RI Lidia Hanifah Ini mendorong Guru Honorer Yang lulus Passing Grade Tanpa Formasi Akan Diprioritaskan Diangkat Menjadi P3K Tanpa Tes Nah ini Dilansir DPRD Ini Yaitu 18 Mei 2022 Di 7 jam Yang lalu Ini Komisi 10 Nah Bagaimana Tanggapan Dari Ibu Lydia Mari kita Simak Tanggapannya Seperti Ini Untuk Memperjelas Lagi Bagaimana Terkait Yang sudah Lulus Passing Tanpa Formasi Ini Diprioritaskan Tanpa Tes Dan Mendapatkan Formasi Mari kita Simak Bicara Soal Guru Yang ikut Seleksi Dalam Seleksi P3K Memang Ada Hal Yang sudah Disepakati Di Komisi 10 Yang itu Menjadi Konsern Komisi 10 Sebagian Dari Mereka Ini Kan Banyak Yang sudah Lolos Dengan Passing Grid Tetapi Rata Formasinya Tidak Ada Semua Ini Kan Diaturnya Di Pusat Karena Kemudian Kami Mendorong Agar Mereka Tidak Lagi Kemudian Harus Dites Lagi Jadi Mereka Mendaftar Tetapi Sudah Disiapkan Langsung Penempatan Tidak Perlu Seleksi Lagi Karena Pada Dasarnya Mereka Sudah Seleksi Tinggal Memastikan Bahwa Formasinya Adalah Formasi Yang Tepat Dimana Meskipun Mungkin Nanti Karena Di Sekolah Asalnya Mereka Sudah Ditempatkan Tapi Paling Setidaknya Di Dalam Kota Kabupaten Yang Sama Yang Membuat Mereka Tidak Terlalu Jauh Jaraknya Dari Tempat Semula Nah Itu Jadi Concern Komisi Sepuluh Untuk Selalu Diperhatikan Dengan Lebih Dalam Lagi Jadi Yang Bersangkutan Yang Juga Harusnya Mendaftarkan Dan Ini Perlu Kerjasama Dengan Daerah Karena Daerah Ada Banyak Yang Pada Dasarnya Keberatannya Adalah Ketika Bicara Soal Tunjangan Karena Gajinya Adalah Gaji Yang Diberikan Oleh Pemerintah Pusat Tetapi Tunjangan Dalam Perpres Disebutkan Bahwa Tunjangan Itu Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Komplain Pemerintah Daerah Adalah Karena Menurut Pemerintah Pusat Uangnya Semua Dikasih Uang Semua Dikasih Tapi Masuk Kedalam DAU Dan Dana Menambah Sekali Lagi Tidak Menambah Dana Alokasi Umum Yang Biasa Ada Bahkan Ada Yang Menjadi Defisit Karena Daerah Kemudian Menjadi Kesulitan Akhirnya Mereka Memilih Untuk Tidak Mendaftarkan Nah Ini Jadi Kesulitan Kesana Kesini Jadi Serba Salah Nah Karena Memang Itu Jadi Bagian Yang Sangat Penting Supaya Pemerintah Kalau Memang Betul Memberikan Bantuan Anggarannya Untuk Penggajian Dan Tunjangan Itu Maka Pertama Tidak Mengurangi DAU Yang Selama Ini Biasa Diterima Oleh Daerah Kedua Memastikan Betul Bahwa Nanti Implementasinya Itu Dipergunakan Untuk Gaji Dan Tunjangan Nah Begitulah Penjelasan Dari Komisi Sepuluh DPR RI Terkait Yang Sudah Lulus Pasing D Tanpa Formasi Ini Akan Diprioritaskan Dan Diangkat Tanpa Tes Di Tahun 2022 Ini Jelas Sekali Dari Komisi Sepuluh Sudah Memberikan Statement Seperti Itu Dan Juga Dari Rapat Rapat Sebelum Nah Dari Rapat Komisi Sepuluh Tanggal Delapan Belas Ini Meminta Disini Komisi Sepuluh DPR RI Meminta Kemendik Budistek RI Untuk Menyampaikan Jawaban Tertulis Terhadap Pertanyaan Dan Datatan Anggota Paling Lambat 18 April Tahun 2022 Nah Dilihat Dari Komisi Sepuluh Untuk Agenda Rapat Selanjutnya Disini Masih Belum Ada Jadi Disini Rapat Komisi Sepuluh Selanjutnya Masih Belum Ada Agenda Yang Ada Untuk RDPU Komisi Sepuluh Dengan Aliansi Mahasiswa Dokter Se Indonesia Nah Itulah Dari Komisi Sepuluh DPR RI Perkembangan Terbaru Terkait P3K Gurunya Informasi Yang Keempat Ini Datang Dari Pemerintah Jadi Informasi P3K Guru Yang Keempat Ini Datang Dari Pemerintah Nah Dilansir Dari BKN Akun Resmi Dari Badan Kepegawaian Negara Disini ASN Kini Beda Pada Hari Rabu 18 Mei Tahun 2022 Nah Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Aido Tauhid Disini Membuka Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Kebutuhan ASN Nah Di Garis bawah Hiz Membuka Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Kebutuhan ASN Di Kantor Pusat BKN Jakarta Pada Hari Rabu 18 Mei 2022 Nah Berarti Untuk Di Bulan Mei Ini Adalah Tahapan Kegiatan CISN Tahun 2022 Ini Adalah Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Kebutuhan ASN Nah Berarti Disini Sejalan Dengan Jadwal Yang Sudah Ditetapkan Di Bulan Mei Ini Adalah Tahapan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Kebutuhan ASN Nah Mari Kita Lihat Dari Rangkaian Jadwal Dari Menpan RB Disini Untuk Perencanaan Dan Pengadaan ASN Tahun 2022 Dari Bulan Januari Sampai Mei 2022 Ini Adalah Penetapan Formasi Nah Jadi Di BKN Tadi Disini Adalah Kegiatan Dari Verifikasi Dan Validasi Kebutuhan Berarti Untuk Memvalidkan Memvalidkan Dari Kebutuhan ASN Di Bulan Mei Tahun 2022 Jadi Akhir Mei 2022 Formasi Ini Sudah Bisa Divalidkan Ataupun Formasi Sudah Bisa Dihitung Jadi Untuk Pengajuan Pengajuan Formasinya Nah Jadi Setelah Dihitung Dari Daerah Disini Bagaimana Kebutuhannya Jadi Berapa Saja Daerah Yang Mengajukan Formasi Nah Kalau Dilihat Dari Apa Namanya Disini Dilihat Dari Perkembangan Formasi Kayaknya Pemerintah Daerah Untuk Tahun 2022 Agak Sulit Tapi Pemerintah Selalu Mendorong Disini Mendorong Untuk Pengajuan Formasi Dan Setelah Dihitung Kalau Tidak Mencapai Dari Kuota Yang Sudah Ditetapkan Nah Maka Akan Ada Terobosan Baru Sesuai Dari Rekomendasi Dari Komisi 10 Akan Ada Terobosan Baru Untuk Memenuhi Kuota Formasi Tersebut Nah Ini Di Bulan Mei Sampai Akhir Mei Tahun 2022 Ini Adalah Tahapan Validasi Untuk Penetapan Formasi ASN CISN Tahun 2022 Ini Sudah Sesuai Dengan Tahapan Kegiatan Rekutemen CSN Kalau Memang Tidak Ada Perubahan Disini Sudah Jelas Nampak Yaitu Validasi Usulan Formasi Serta Penetapan Kebutuhan Disini Di Bulan Mei Kemudian Penetapan Kebutuhannya Ini Di Awal Juli Awan Juni Nah Berarti Penetapan Kebutuhan Masuk Di Awal Juni Nanti Ini Kebutuhan Sudah Ditetapkan Formasinya Nah Ini Sesuai Juga Validasi Usulan Formasi Di Bulan Mei Nah Inilah Untuk Tahapan Kegiatan Rekutemen CSN Tahun 2022 Nah Ada yang Selalu Bertanya Disini Bagaimana Untuk Pendaftaran Jadwal Pendaftaran Tahun 2022 Ini Dari Tahapan Kegiatannya Untuk Pengumuman Seleksinya Ini Di Bulan Juli Semua Di Bulan Juli Jadi Jadi Pengumuman Seleksi Di Awal Bulan Juli Kemudian Pendaftaran SSJSN BKN Ini Dari Awal Sampai Pertengahan Juli Juli Nah Kemudian Pelaksanaan Seleksinya Di Akhir Juli Tahun 2022 Memang Ada yang Menyarankan Kepada Pihak-pihak Dari Pemerintah Kalau Bisa Disini Jangan Sampai Masuk Tahun Ajaran Baru Lagi Karena Memang Kesibukan Guru-guru Di Sekolah Ini Sangat Banyak Kalau Sudah Tahun Ajaran Baru Nah Jadi Kalau Bisa Memang Di Awal Saja Memang Ya Benar Disini Di Awal Ini Sudah Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Atau TISN P3K Guru Tahun 2022 Di Juni Di Akhir Juni Atau Di Awal Juli Nah Ini Ada Rekomendasi Dari Forum Guru Honor Seperti Itu Nah Selanjutnya Disini Ini Sudah Tahu Semuanya Kemungkinan Untuk Bagaimana Formasi Ataupun Seleksi Mekanisme Rekrutmen Guru ASN Tahun 2022 Tahap 3 Optimalisasi Dan Tahap 1 Sudah Digabungkan Di Tahun 2022 Nah Tapi Disini Ada Drap Ini Ini kan Masih Drap Berarti Disini Akan Ada Muncul Permen PMRB Yang Baru Yang Berbeda Dari Tahun Sebelumnya Kenapa Ini Bisa Dikatakan Berbeda Ya Karena Disini Ada Catatan Penting Di Bawahnya Disini Diperlukannya Ada Aturan Yang Disempurnakan Serta Gabungan Sisa Formasi Tahap 3 Tahun 2021 Dengan Formasi Baru Tahun 2022 Guna Mempertimbangkan Hal Berikut Yaitu Yang Mengakomodir Yang Lulus Pas Ingrid Nah Ya Berarti Permen Dirombak Ini Jadi Untuk Mengakomodir Guru Yang Lulus Pas Ingrid Kemudian Memperbesar Kuota Formasi Yaitu Penggabungan Penggabungan Kuota Formasi Ini Bisa Mencapai 970.410 Ini Harus Terpenuhi Di Tahun 2022 Kemudian Apakah Nanti Ada Optimalisasi Ya Nah Kayaknya Optimalisasi Ini Ada Cuma Bagi Guru Guru Yang Diluar Dari Guru Induk Misalnya Ini Yang Guru Honorer Swasta Atau PPG Nah Inilah Yang Bisa Akan Ke Optimalisasi Kenapa Demikian Disini Sudah Ada Catatan Diterakhir Itu Mencegah Terjadinya Pergeseran Antar guru Di sekolah Induk Yang Lebih Banyak Lagi Berarti Permampan RB Yang Sebelumnya Ini Dirombak Habis Berarti Disini Bagi Guru Yang Ada Di sekolah Negeri Disini Akan Diprioritaskan Untuk Diangkat Menjadi ASNP 3K Tahun 2022 Nah Itulah Kira Kira Akan Disempurnakan Permampan RB Barunya Seperti itu Karena Untuk Membuat Permampan RB Ini Memang Dilihat Dari Drab Berarti Nanti Tidak Jauh Dari Drab Ini Untuk Dituangkan Dalam Permampan RB Baru Seperti Itulah Bagaimana Aturannya Untuk Membuat Surat Atau Membuat Permampan Membuat Permen Aturan Pemerintah Dari Pertimbangan Drab Yang Sudah Dikaji Nah Seperti Itu Nah Itulah Informasi Terbarunya Terkait P3K Guru Tahun 2022 Yang Mudah-mudahan Disini Akan Berjalan Dengan Baik Berjalan Dengan Lancar Dan Tanpa Kendala Walaupun Ada Kendala Biasanya Tapi Setidaknya Kenalkan Kendala Tersebut Untuk Di Tahun 2022 Nah Itulah Sedikit Informasi Terkait P3K Guru Jadi Kita Tunggu Saja Bagaimana Perkembangan Selanjutnya Mudah-mudahan Mendapatkan Kabar-kabar Terbaiknya Oke Informasinya Sobat-sobat TPMD Semana pun Berada Sekian Terima kasih Assalamualaikum Salam sejahtera Bagi Semuanya Terima Terima kasih telah menonton